Intro Terima kasih rekan-rekan kewarnaan kami tim dari Pembela Prabowo Gibran Pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap Pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh Kosa Hukum dari pemohon nomor 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Muhammad Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan Sebagai pemohon prinsipal dan juga kami menyimak Penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir Dan kemudian oleh Pak Bambang Wijo Yanto Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh Para Wakil Ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini Intinya sih kami menilai bahwa Permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotisa Daripada menyampaikan bukti Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi Dia bilang narasi itu bukan bukti Begitu juga asumsi itu bukan bukti Sesuatu yang harus dibuktikan Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi Sesuatu yang memang harus dibuktikan Jadi lebih banyak opini yang dibangun Darasi yang dibatulis Tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab Atau menanggapi permohonan itu Boleh karena seperti yang saya katakan tadi Lebih banyak merupakan Darasi Dugaan Patut diduga dan dan lain sebagainya Bukan sesuatu yang merupakan fakta Yang harus diungkapkan dalam persidangan Pak Otto silahkan memberikan tangan Terima kasih teman-teman wartawan Apa yang dikatakan oleh Prof. Yusil Saya pikir itu adalah suatu fakta Dan itu benar dikatakan Pak Yusil Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat Coba kita bayangkan ya Ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang Ini adalah Sengketa Ya Sengketa Sengketa Pilpres Kalau namanya Sengketa Ada pihaknya Pihak termohonnya itu KPU Tetapi tidak ada satu pun Saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU KPU tidak ada yang dipersoalkan Yang dipersoalkan justru adalah persoalan Yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden Yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini Ini kan aneh ini Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga Ada kesalahan dari paslo nomor 2 Jadi konsosi paslo nomor 2 sangat benar Tidak ada satu pun yang dipersoalkan Perbuatan dari paslo nomor 2 Justru yang dipersoalkan adalah Yang dilakukan oleh pemerintah Yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini Karena dia tidak pihak Ya kan Dia tidak pihak di dalam perkara ini Jadi terlihat memang Ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon Untuk mendiskreditkan pemerintah Khususnya Pak Presiden Dan secara pribadi juga untuk Untuk Pak Gibran Raka Bung Raka Ini pokok daripada permohonan ini Jadi sama sekali Tidak ada kaitannya ini dengan paslo nomor 2 Dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini Bahkan dia tidak menjadi kaitan Tapi dia yang dibicarakan Sehingga tidak relevan Tidak relevan dalam perkara ini Kita cerita antara KPU dengan pemohon Tapi yang diceritain perbuatan orang lain Jadi ini saya kira ini pasti Tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi Jadi saya yakin betul itu Ya Silahkan Pak Ini dua senior-senior sudah kasih Tapi saya singkat aja Dalam sejarah karir saya Inilah contoh surat permohonan Dan atau sejenis gugatan Yang paling mengambang Paling mengambang Yang digugat apa Yang dibahas Bansos 90% Isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos Dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat Bansos itu adalah sah Sesuai dengan peraturan Dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos Jadi permohonan dari 01 ini Sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf Satu paragraf aja Karena yang lainnya hanya Ngoceh-ngocehan Ngoceh-ngoceh sana sini Ngoceh sana sini Ya Hanya satu Bansos itu adalah sah Sesuai dengan undang-undang Karena kalau tidak sah KPK sudah turun Ya 90% surat permohonan itu Memakai alasan Bansos Jawabannya hanya satu Bansos adalah sah Dan oleh karenanya Jawaban kamu Eh permohonannya Ngoceh lagi Ngoceh-ngoceh dan cengeng Sudah Ya terima kasih Saya Fahri Bahmid Wakil Ketua Tim Hukum Yang disampaikan oleh Prof. Yusri Lissa Maendra Dan Prof. Otua Sibuan Saya menambahkan beberapa hal saja Kami bahagia dengan permohonan yang telah dibacakan Secara bergantian Oleh Bambang Ujajanto dan beberapa teman tadi Sedihannya kami berpikir Yang disampaikan opini awal Yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan Itu sebagai sebuah opini pembuka Tetapi ternyata opini itu dilanjutkan dengan Yang disampaikan oleh Bambang Ujajanto dan Pak Amir Sehingga kami bahagia sekali Bahwa memang permohonannya dengan Format dan model yang demikian itu Dan insya Allah kami akan Telah menyusun argumentasi Untuk menyampaikan bantahan-bantahannya Tadi sudah disepakati Bahwa persidangan selanjutnya Akan digelar pada besok pukul 13 Dengan agenda untuk mendengarkan Jawaban dari pihak terkait Dan pihak termohon tentunya Kami meyakini sungguh bahwa Semua argumentasi yang akan kami kemukakan nanti Tentunya sejalan dengan Apa yang menjadi kewenangan dan jurisdiksi Absolut daripada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi tidak mengadili soal-soal di luar itu Tidak mengadili soal-soal yang berkaitan dengan Asumsi dan hipotesa Tetapi Mahkamah Konstitusi akan fokus kepada Kewenangan Konstitusionalnya Untuk mengadili hasil Dan seperti yang kita dengar tadi Dari awal pembacaan Apa namanya permohonan Sampai dengan kesimpulan dan petitum Tidak ada sama sekali Sesuatu apapun yang berkaitan dengan kewenangan Ataupun jurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi Dengan demikian kami sangat happy Dengan permohonan yang demikian itu Dan selanjutnya kami akan menjawab Sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam sesi penyampaian jawaban dan eksepsi Yang akan kami kemukakan besok hari Di Mahkamah Konstitusi Terima kasih dari saya Kalau saya katakan narasi Bukan bukti Dasarnya Yurus Prudensi 803K 1970 Bukti adalah apa yang dinyatakan Dalam pasal 184 Dan 185 Kuhab Yang dibuktikan di persidangan Kalau ngomong Omon-omon aja bisa bukti Semua orang bisa masuk penjara Itu cuma sekian Dan saya sudah membuat penelitian Putusan-putusan Dikatakanlah Pilpres dan Pekada Itu buktinya semua putusan pengadilan Karena normanya Ada dihukum Kalau melanggar Terima kasih Baik Jadi kami sudah memberikan pendapat Pada intinya yang paling pokok Pada pendapat saya adalah Sidang ini adalah sidang PHPU Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan umum Jadi yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Itu pemohon Harus mengatakan Ini hasil KPU Ini gak benar Yang benar itu ini Hasil kami Tapi itu tidak ada Di dalam permohonan ini Demikian Makasih banyak Ya kami sedang mempersiapkan jawabanku Dan sangat hati-hati Kami menjawabkan Boleh karena Kalau dijadikan mereka sebagai saksi Saya akan lebih baik Mahkamah Konstitusi Yang memanggil mereka Mahkamah Konstitusi Kan berwenang Untuk memanggil siapa saja Untuk memberikan keterangan Dalam persidangan ini Jadi Sebenarnya Pokok persoalan yang menjadi Termohonan itu kan Adalah KPU Kami ini pihak terkait Yang membela kepentingan Pak Prabowo dan Pak Gibran Jadi kami pun sebenarnya Tidak ingin terlalu banyak Melibatkan pemerintah Di dalam Perkara ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!